Selamat datang di video cara bermain bot game Kingdom Patualangan para peneliti yang berloba untuk menjadi peneliti utama di Nusantara Dalam permainan ini, pemain akan menjadi peneliti yang sedang mengumpulkan informasi mengenai kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara Para pemain akan menjawab tantangan yang diberikan Presiden Nusantara Tantangan tersebut mengharuskan seorang peneliti untuk berkunjung ke berbagai kota dan mengumpulkan informasi mengenai berbagai kerajaan yang ada di Nusantara Informasi tersebut berupa tokoh, peristiwa, lokasi, dan benda peninggalan Jika berhasil mengumpulkan satu informasi lengkap pada satu kerajaan, peneliti tersebut akan mendapat kenaikan pangkat golongan Komponen permainan Komponen permainan bot game Kingdom terdiri dari Papan permainan Token pemain Kartu set Kartu tiket Persiapan bermain Letakkan papan permainan Token pemain Kartu tiket Dan kartu lokasi pada desk permainan Kocek kartu tiket dan kartu set Lalu letakkan pada tempat yang telah ditentukan Pilih token pemain Masing-masing pemain mengambil dua set token Satu token diletakkan di area pangkat golongan Sedangkan satu token lainnya diletakkan di kota mana saja yang dipilih oleh pemain Pilih pemain yang akan mendapat giliran pertama Pemain pertama yang mendapat giliran mengambil kartu tiket untuk memulai langkah Kartu tiket bisa berisi Angka 0 Maka pemain tidak bisa berpindah Atau diam di tempat dan tidak melakukan aksi apapun Angka 1 Maka pemain berpindah satu kota sesuai jelur Angka 2 Maka pemain berpindah dua kota sesuai jelur Tulisan bebas akses kemana saja Maka pemain bisa berpindah kota kemana saja Sebagai catatan, pemain tidak boleh berpindah ke kota yang ditempati pemain sebelumnya Di kota tujuan, pemain mengambil kartu set pada desk permainan sesuai warna yang ada pada kota tujuan Pemain mengambil kartu set sesuai warna pada peta kota tujuan Hijau untuk toko Hitam untuk benda peninggalan Orangnya untuk peristiwa Biru untuk lokasi Sebagai catatan penting, kartu set yang diambil pemain diletakkan dalam keadaan tertutup Agar informasinya tidak diketahui pemain lainnya Jika ada dua warna pada kota tujuan Pemain memilih warna yang dia kehendaki untuk mengambil satu kartu pada tumpukan kartu set pada desk permainan Kartu set diambil dan dikoleksi untuk disusun menjadi satu set kartu informasi kerajaan Satu set informasi kerajaan berisi empat kartu yang terdiri dari tokoh, lokasi, peristiwa, dan benda peninggalan pada kerajaan yang sama Maksimal kartu yang dikoleksi oleh pemain adalah enam kartu Jika sudah lebih dari enam kartu, maka kartu yang lain dikembalikan ke tumpukan kartu set Pada tumpukan kartu set, ada beberapa kartu istimewa Yaitu Boleh ambil satu kartu lagi Maka pemain mengambil satu kartu lagi dan menukarnya dengan kartu yang ada pada tumpukan kartu set Bertukar dengan pemain lain Pemain boleh bertukar satu kartu dengan pemain lain Pada kesempatan ini, kedua pemain yang bertukar boleh bernegosiasi kartu apa yang mereka inginkan Memberi kartu Pemain memberikan satu kartu kepada pemain lain yang dia inginkan Sebagai balasannya, ia boleh mengambil dua kartu lagi pada kartu set Naik satu golongan otomatis Pemain mendapatkan kesempatan naik golongan otomatis sebanyak satu golongan Buka kartu set Pemain wajib membuka semua kartu koleksinya untuk ditunjukkan kepada pemain lain Jika sudah lebih dari enam kartu, maka kartu yang lain dikembalikan ke tumpukan kartu set Permainan dilakukan secara bergiliran Pemain yang sudah mendapatkan satu set informasi kerajaan yang sama Dia boleh naik satu golongan di spot track Demikian seterusnya Permainan dinyatakan berakhir jika ada salah satu peserta mencapai misi permainan Misi tersebut adalah menjadi peneliti utama di negaranya Atau peneliti golongan level 10 Selamat bermain Terima kasih telah menonton!